Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Newsline, kabar baik datang dari Tanah Papua. Pemerintah daerah akan meresmikan stadion bertaraf internasional Lukas NMB Stadium. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Sandi Firdaus langsung dari Sentani, Papua. Sandi, apakah acara peresmian stadion sudah berlangsung? Halo Naila dan juga pemirsa, tentu baik banget kabarnya ini datang dari timur, tepatnya di Papua. Dimana tadi sejak pukul 15 waktu Indonesia Timur, acara peresmian stadion Lukas NMB ini sudah berlangsung, atau tepatnya 30 menit yang lalu sudah berlangsung, dan dalam rangkaian acara peresmian stadion Lukas NMB, ini juga ada nantinya ada hitung mundur, 362 hari, pon ke-20 di Papua, tepatnya pada tahun 2021 mendatang. Menilik atau melihat dari sedikit saya bisa mereview stadion Lukas NMB ini, dimana stadion ini berkapasitas 40 ribu penonton dibangun pada tahun 2016, dan akhirnya bisa diresmikan sekarang dan bisa menjadi opsi tambahan baru stadion internasional milik Indonesia tentunya, dan juga kebanggaan dari masyarakat Papua, dimana stadion ini juga dikadang-kadang bisa menjadi stadion kedua terbesar setelah stadion utama Gelora Bung Karno. Selain juga tadi rumput dan juga tribun penonton bertaraf internasional, disini juga jogging track atau juga lintasan lari juga ini sudah bertaraf internasional, dimana sudah disesuai standar IAF, dimana ini juga nantinya selain pertandingan sepak bola juga bisa dilakukan pertandingan atletik, dan nantinya juga acara dari peresmian stadion Lukas NMB, dan juga hitung mundur pon ke-20 di Papua ini juga akan dimeriahkan oleh artis-artis dari tanah Papua, dan juga ada pertunjukan seni yang akan dipertontonkan khususnya seni dari Papua sendiri. Berlangsung secara virtual mengikuti protokol kesehatan, para penonton juga bisa menyaksikan langsung dari media sosial yang sudah disediakan oleh panitia. Kemarin juga kami berbincang dengan pihak panitia penyelenggara persenang stadion, serta hitung mundur pon ini, juga sudah disterilkan, juga sudah beberapa kru atau juga para staf yang ikut masuk ke sini sudah melakukan repites untuk standarisasi dari protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nantinya juga acara peresmian stadion ini ditutup dengan pertandingan sepak bola antara tim pon Papua, berhadapan dengan tim pon dari Jawa Timur, yang kemarin juga sudah berlangsung pertandingan pertama, dan nantinya juga ada berlangsung pertandingan kedua, di mana pertandingan kemarin juga sudah berlangsung dimenangkan oleh tim pon Papua dengan skor tipis 1-0. Dan ini sekarang masih berlangsung, nantinya beberapa acara juga masuk dalam rundown yang sudah ditentukan oleh panitia. Tadi juga kami menilik beberapa kemagahan yang sudah dibuat di sini, juga standar lampu juga sudah mengacu kepada standar internasional, dan menghabiskan dana sekitar 1,3 triliun stadion ini juga nantinya bisa menjadi opsi baru untuk Indonesia tentunya persiapan dalam menatap menjadi tuan rumah piala dunia U20 tahun 2021 mendatang. Kami juga tadi sempat berbincang dengan Gubernur dari Papua Lukas NMB ini juga memberikan semangatnya untuk warga Papua harus berbangga dengan stadion bertaraf internasional yang sudah dibangun tepatnya di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Sentani Kabupaten Jayapura di Papua ini. Dan melihat dengan kapasitas yang ada, ini juga bisa menjadi beberapa opsi dari tim-tim Papua untuk menyelenggarakan kompetensi sepak bola, khususnya tim kebanggaan dari Persipura, Jayapura tentunya. Ini juga kita masih menyaksikan beberapa acara-acara selanjutnya yang menjadi rangkaian dari acara peresmian Stadion Lukas NMB, dan juga hitung mundur 362 hari Pond Papua. Naila Sandi Firdaus melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Sandi.